Selamat datang kembali di channel seni digital, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menukar wajah atau yang lebih populer dengan sebutan, swap face. Kali ini saya akan menggunakan alat AI yang bernama, face swapper.ai. Alat AI ini mudah untuk digunakan tidak perlu install ataupun masuk menggunakan akun discord. Oke mari kita mulai klik tanda tambah dan pilih model foto atau gambar yang akan kita edit. Usahakan resolusi gambar atau foto cukup bagus agar bisa terdeteksi oleh AI. Kemudian, klik tanda tambah di foto sebelah kanan dan upload foto kalian. Pilih foto yang portrait agar terlihat jelas. Klik, swap face now, dan tunggu proses, swap face, selesai. Proses ini cukup lama jika koneksi internet tidak bagus. Alat AI ini free untuk sekarang. Tujuan dibuat video ini hanya untuk edukasi saja dan jangan disalahgunakan ataupun merugikan orang lain. Lihat hasilnya bagus bukan? Alat AI ini sangat membantu jika kalian tidak bisa menggunakan photoshop. Dan untuk mendownload hasilnya klik download the result, secara otomatis akan tersimpan di file komputer. Kita akan mencobanya sekali lagi. Saya akan coba masukkan foto, close up, agar terlihat jelas dan detail. Ulangi cara sebelumnya untuk upload foto. Alat AI ini juga menyediakan beberapa model wajah pria dan wanita. Biasanya kaum perempuan yang sering melakukan, face swap, untuk di upload ke media sosial. Memang menguntungkan dan bisa mendapatkan uang dengan mudah karena banyak viewer yang tertarik untuk melihat. Jika digunakan dengan benar dan tidak berlebihan. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan dukung channel ini agar bisa memberikan informasi bermanfaat seputar teknologi AI, agar kita tidak mudah untuk dibodohi orang lain. Dengan cara seperti ini kita bisa tahu bahwa belajar teknologi itu sangat penting dan tidak susah mendapatkan uang dari internet kalau tahu caranya. Teknologi harus dimanfaatkan ambil sisi positif dan buang hal yang negatif. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang teknologi AI di zaman sekarang. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya.